Halo, selamat menikmati grade 5 dan grade 6 Senang berjumpa lagi Mr. Manu bersama kalian semua Dan pagi ini kita akan melaksanakan chapel kita Nah, sebelum kita melaksanakan chapel kita Mari kita mengingat kembali Satu minggu lalu kita sudah merayakan pasca Passover kita Dan kiranya kebangkitan Cusus terus memberikan pengharapan bagi kita semua Mari sama-sama sebelum kita memulai chapel kita pada hari ini Kita menyanyikan satu pujian yaitu Firman Tuhan ada di hatiku Kubuka Alkitab Lalu kubaca Srek-srek-srek-srek-srek Srek-srek-srek-srek-srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumpu Sirami jiwaku Berdua-berdua 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 Berhluk Kurang Berdua-berdua Srek-srek-srek-srek Srek-srek-srek Sirai-berdua Ada di hatiku, ada di langkanku, ada di hidupku Dan terus bertumbuh, usirah di jiwaku Berdua, 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 eh ya Mari anak-anak kita bersatu dalam doa Kita berdoa untuk chapel kita hari ini Dan juga untuk pelajaran kita ya Kita mau sekolah hari ini lagi Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus ala Loh Kudus Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami dapat melaksanakan online kelas kami Dan juga kami bisa ikuti chapel pada hari Jumat ini Tuhan Yesus berkatilah setiap daripada guru-guru, anak-anak, serta orang tua pun di tempat masing-masing Dan hari ini kami mau chapel, kami mau dengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan menyertai kami Dan biarkanlah firman-Mu Tuhan yang akan kami mendengarkannya Biarkan itu tinggal dalam hati kami dan menjadi kebenaran Tuhan kami pun doakan buat setiap daripada kami yang akan menjalani pelajaran ke depan Tuhan Setiap daripada unit yang akan kami selesaikan Kiranya Tuhan berkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Alhamdulillah Shalom anak-anak Apa kabar hari ini? Terima kasih atas kesempatannya Mr. Manu Saat ini Miss Tasya akan menyampaikan firman Tuhan tentang firman Allah atau kebenaran sesi yang kedua Sebelum kita lanjut, Miss Tasya akan tampilkan apa yang sudah disampaikan oleh Miss Olin tentang firman Allah atau kebenaran pada sesi yang pertama Ini bercerita tentang bangsa yang tegar tengku Bangsa Israel yang tidak lain sama seperti kita Seringkali kita tidak taat sama Tuhan Tetapi Allah tetap setia kepada kita Mengapa Allah tetap setia? Bukan karena kita Tetapi Allah tetap setia Karena Ia adalah Allah yang setia Ia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya Sehingga lewat karya keselamatannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini Semua orang tak terkecuali mendapat kabar baik ini Di dalam Tuhan Yesus sendiri ada keselamatan Sekarang kita yang ada dalam Tuhan Yang memiliki keselamatan di dalam Tuhan Pada firman Allah sesi bagian kedua ini Apa yang Tuhan mau dari kita? Mari kita buka sama-sama dalam Alkitab kita Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 2 Timotius 3 ayat 16 Tapi Mistasya akan baca dimulai dari ayat 14 terlebih dahulu ya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 Anak-anak silahkan membaca dan memperhatikan Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran Yang telah engkau terima dan engkau yakini Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Berbahagialah semua yang tidak hanya membaca firman Tuhan Tetapi yang menyimpannya di dalam hati Dan teristimewa yang melakukannya Amin Anak-anakku pada saat ini Mistasya akan menjelaskan Natal belakang dari kitab 2 Timotius ini Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius Anak rohaninya Waktu itu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan Penganiayaan itu hal yang tidak menyenangkan Mereka disiksa Mereka diperlakukan yang tidak baik Bahkan mereka dibunuh oleh orang-orang Romawi Sungguh sangat kejam anak-anak Dan ini gambar yang kalian lihat Mereka sedang dibawa ke dalam arena bermain Jadi mereka dilihat oleh orang banyak Untuk digiring oleh singa-singa Yang langsung menerka mereka Dan mencabut nyawa mereka Tapi saat ini Rasul Paulus mau mengingatkan Timotius Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah imanmu di dalam Tuhan Yesus Rasul Paulus berpesan kepada Timotius Hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran Yang telah engkau terima dan engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Mari kita lihat ke dalam kehidupan kita Akhir-akhir ini Apa yang sudah terjadi di Makassar Tanggal 28 Maret Terjadi bom bunuh diri di gereja katedral Dan ini sangat dekat dengan perayaan Pasca Anak-anak pasti ada keresahan di dalam masyarakat Namun syukur kepada Tuhan Tuhan memakai Bapak Jokowi Untuk segera bertindak cepat Dengan mengadakan jumpa pers Dan membuat pengumuman Menyatakan pengumuman Bahwa seluruh rakyat Indonesia Bebas untuk menjalankan dan beribadah Puji Tuhan Tuhan memakai Bapak Presiden kita Mari kita terus doakan Untuk kedamaian negara ini Anak-anak Kasus COVID-19 terus terjadi Dan syukur kepada Tuhan Sudah ada vaksin COVID-19 Misalnya juga sudah divaksin Bagaimana dengan orang tua kalian? Anak-anak Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir Tapi satu hal Tetaplah berpegang pada kebenaran Tuhan sudah memakai Guru-guru kalian Untuk menyampaikan tentang berita Kabar baik itu Mari tetap doakan guru-guru kalian Untuk tetap semangat Di masa yang tidak muda ini Bahkan Tuhan sudah memakai orang tua kalian Yang dengan sabar Yang dengan tekun Berpegang di dalam kebenaran Teruslah doakan mama-bapa kalian Teruslah doakan orang-orang yang tetap setia Di dalam pelayanan ini Bahkan orang-orang yang sudah mulai lemah imannya Supaya tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Anak-anak Ayat yang 15 Ingatlah juga Bahwa dari kecil kamu Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau Kepada keselamatan oleh iman Kepada Kristus Yesus Di sekolah dan harapan Kalian diajar True knowledge Godly character And faith in Christ Dari kecil Dari TK Terus dikabarkan tentang Firman kebenaran Tentang kabar baik itu Tapi Saat ini Miss Tasha mau ingatkan kembali lagi Karena firman Tuhan itu Terus harus diingatkan Jangan menyerah Kesulit apapun keadaannya Ingat Peganglah Tetap berpegang Di dalam firman kebenaran itu Bahwa Tuhan Yesus Adalah satu-satunya harapan Bahkan di saat Masa sukar sekalipun Tuhan tidak pernah Membiarkan kita Berjuang sendiri Mari tetap bersandar Kepada Tuhan Mari tetap berpegang Pengharapan Di dalam Tuhan Anak-anak Ayat yang ke-16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Tuhan Yesus datang Sebagai manusia Untuk memberikan terang itu Yohannes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Amen 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 Itu adalah ayat hafalan kita Dan ketika kalian baca Di dalam Yohannes 3 Ayat 21 Dikatakan Bahwa Mari kita buka sama-sama Yohannes 3 Ayat 21 Tetapi Barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya Dilakukan dalam Allah Tuhan adalah terang Dan Tuhan Tidak berkenan dengan dosa Ia datang Untuk membawa kabar baik Kabar sukacita Kabar keselamatan Bahwa di dalam dia Ada keselamatan Anak-anak Tuhan tidak mau hidup Tidak mau kita hidup Di dalam kegelapan Sehingga ia datang Sebagai terang itu Untuk membawa kita keluar Dari kegelapan Namun Anak manusia Datang untuk membawa terang Tapi Orang-orang suka Di dalam kegelapan Sehingga Orang-orang menolak kebenaran Orang-orang menolak terang itu Nah Anak-anak Mari kita tanya Dalam hidup kita Apakah kita suka Dengan kebenaran Kalau mistasya Evaluasi dengan mistasya Punya kehidupan Seringkali mistasya Tidak suka Ketika mistasya Diatur Tapi firman Tuhan Mengatur kita Supaya kita Tidak binasa Tuhan Mau menarik kita Supaya kita Tidak binasa Anak-anak Sehingga firman Tuhan Datang Pada saat ini Supaya kita Kembali lagi Diajarkan Supaya kita Kembali lagi Dituntun Supaya yang salah Menjadi Sesuatu lagi Yang benar Jadi sesuai Apa yang Tuhan Mau Mistasya Tutup firman Tuhan Pagi hari ini Dengan sebuah Lukisan Dari Bapak Warner Ini lukisan Yang mistasya Tau dari kecil Karena Bapaknya mistasya Suka Mengoleksi Lukisan tentang Tuhan Yesus Disitu Gambarnya Tuhan Yesus Sedang mengetok pintu Coba kalian lihat Baik-baik pintunya Tidak ada Gagang untuk Membuka pintunya Dari luar Itu dianalogikan Bapak Warner Menganalogikan Atau Memberikan pengandaian Pintu itu Sebagai pintu hati kita Keputusan Untuk membuka Pintu hati itu Ada di masing-masing kita Firman Tuhan Kita bisa dengar Tiap-tiap hari Tapi keputusan Untuk mau Melembutkan hati itu Ada di masing-masing kita Apakah kita Mau mengeraskan Hati kita Atau kita Mau menerima Firman itu Dengan lemah-lembut Anak-anakku Dulu Waktu mistasya Punya mau Menasehati mistasya Mistasya suka Patutuai di belakang Patutuai itu Apa ya Seperti Grumble Seperti Tidak menerima Dengan nasihat itu Tapi mistasya Tidak tunjukkan Namun Hati mistasya Tidak terima itu Namun Lambat-laun Firman Tuhan Datang Melembutkan Hati yang keras Dan akhirnya Mistasya sadar Itu tidak benar Dan mistasya Bertobat Sekarang Kalau ada sesuatu Yang terjadi Dan mistasya Tidak menerima Perkataan mamanya Mistasya Biasanya Orang kudus ingatkan Mistasya terima Sabar Lemah-lembut Seperti itu Apa yang sedang Kalian alami Apa yang orang tua Akhir-akhir ini Alami Apa yang guru-guru Sedang alami Mari kita bawa Kepada Tuhan Mungkin itu Tidak senang Tidak menyenangkan Atau tidak enak Tapi Segala tulisan itu Yaitu Tuhan Yesus sendiri Karena Ia adalah Firman yang hidup Ia akan menolong kita Berjalan Di dalam Kebenaran Tetaplah Berpegang Di dalam Kebenaran itu Kalau lelah Istirahat Namun Jangan Menyerah Mari kita berdoa Kita doakan Orang tua kita Kita doakan Untuk US Nanti Kelas 6 Yang sudah Mau berlangsung Kita doakan Apa yang Ruh Kudus ingatkan Pada pagi Hari ini Kepada masing-masing kita Jangan Keraskan hatimu Turutlah Perintah Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman mu Yang sudah datang Yang memberikan kami Keteguhan hati Tuhan Tuhan Kami bukan Apa-apa Tanpa Tuhan Kami butuh Kebenaran Yang terus Menuntun kami Kami mengucap syukur Untuk orang tua Untuk guru-guru Yang Tuhan pakai Selalu Sejak dari kecil Kami bisa mendengarkan Firman Tuhan Dari pemberitaan mereka Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tersebar Di pelosok dunia ini Tuhan Yesus Kuatkan mereka Memang tidak mudah Tuhan Tapi kami percaya Tuhan Yesus Yang memberikan Kekuatan Pengharapan Kepada mereka Tuhan Kami mau belajar Untuk setia Kami mau belajar Untuk berpegang Kepada firman Kebenaran Tuhan Tolong kami Tuhan Kuatkan dan teguhkan Hati kami Bapak Kami mau Sepakat Dengan Tuhan Ketika Engkau Mengetuk pintu hati kami Kami mau Mendengarkan Dan biarlah Tuhan Engkau dapati Kami memiliki Tanah hati yang lembut Yang mau Diajar Dibentuk oleh Tuhan Terima kasih Bapak Berdoa bagi Kelas 6 Yang sedang Mempersiapkan US Berikan hikmat Tuhan Berikan semangat Untuk kelas 5 juga Yang sedang dalam Sumatif Yang sedang dalam Persiapan Kenaikan kelas Tuhan berikan semangat Guru-guru juga Yang begitu banyak hal Yang harus dikerjakan Tuhan juga tetap Berikan semangat Kami melayani Kami bekerja Karena kami tahu Bahwa Kami memiliki Allah Yang adalah Kepala pelayanan kami Allah yang tidak pernah Membiarkan kami sendiri Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Terima kasih